Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video edukasi Profita Institute, The Smart Way Make Profit. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara melaporkan pajak saham. Ini ada beberapa orang yang minta dibuat panduan cara mengisi pajak terkait dengan kepemilikan saham. Dan saya yakin beberapa hari terakhir, sebelum tanggal 31 Maret kemarin, saya sudah menerima belasan jabrian tentang lapor pajak. Karena baru sempat bikin videonya, maka ini videonya silakan disimak. Yang mau dipahami adalah, yang pertama, saya bukan pegawai dari DJP. Jadi, yang saya sampaikan ini bukan informasi resmi ya teman-teman ya. Penjelasannya yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi saat kemarin saya melaporkan SPT dan mengurus PPS. Cintanya kena PPS ini caranya. Jadi nanti bahasa yang saya gunakan mungkin tidak tepat, mungkin bukan bahasa resmi, tetapi ini bahasa-bahasa berdasarkan pemahaman saya sebagai orang awam pajak. Jadi mohon maaf kalau ada teman-teman yang ngerti pajak, atau mungkin yang pegawai pajak, merasa bahasanya kurang tepat, mohon maaf. Tapi karena saya sendiri juga tidak paham istilah-istilah pajak. Oke, kita mulai teman-teman ya. Sebelum mulai saya ingin, ini bukan quote ya, tapi ada nasihat dari salah satu sahabat saya bilang gini, jadilah orang yang bingung mikir pajak. bukan yang bingung pajak, bayar pajak. Kalau orang bingung mikir pajak, itu artinya duitnya banyak. Sehingga dia akan berusaha mengatur strategi supaya pajaknya clean and clear. Sukur-sukur nihil. Karena kalau ngomongin pajak ini, ujung-ujungnya yang dicari adalah nihil. sementara orang bingung bayar pajak itu duitnya dikit. Sehingga saat mau bayar, bingung nih, pakai uang yang mana. Nah ini bukan quote, tapi untuk lucu-lucuan aja. Tapi ada benernya juga ini. Bahkan salah satu guru saya itu mengajarkan, salah satu doamu itu adalah jadilah orang pembayar pajak terbesar sekecamatan paling tidak. Nah ini, itu karena kalau orang bayar pajak tertinggi sekecamatan duitnya banyak. Meskipun pusing juga, bingung pajaknya. Oke, lanjut. Sebelumnya ada berita baik, teman-teman, terkait dengan kenaikan PPN dari sebelumnya 10%-11%. Untuk nasabah paling sekuritas, itu semuanya, kenaikan 11% itu diserap atau ditanggung oleh paling sekuritas. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat membuka RDN di panjang sekuritas, bisa kontak Mbak Intan di 0813-3505-8305. Jadi kalau ada temannya yang belum buka RDN, kemudian membuka RDN, bisa kontak nomor itu. Nanti juga bisa kontak ke nomor saya untuk tanya-tanya. Ada di kolom deskripsi nanti ya. Oke, lanjut. Kita ngomongin langsung, ngomongin pajak. Nah, Sobat Profita, untuk pajak saham itu, dalam laporan pajak, saham itu harus dilaporkan sebagai dua hal. Sekali lagi, ini bahasa saya, mohon maaf kalau kurang pas. Yang pertama, saham sebagai harta. Yang kedua, saham sebagai bisnis atau hasil transaksi. Nah, ini dua-duanya harus dilaporkan. Jadi, yang pertama, kalau sebagai harta, itu gunakan data monthly report yang diberikan oleh sekuritas lewat email di awal Januari. Jadi, setiap awal bulan, itu sekuritas pasti ngirim monthly report atau laporan bulanan kondisi portfolio kita, uang kita, saham kita. Nah, laporkan ini, laporkan monthly report, data di monthly report ini, di awal Januari. Karena yang diakui sebagai harta kita, itu adalah saham yang kita miliki pada tanggal 31 Desember pada tahun sebelumnya. Jadi, kalau sekarang saya melaporkan harta berupa saham saya, itu makanya saya laporkan adalah harta atau saham yang saya miliki pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, semua nilai saham atau equity yang ada di monthly report itu yang kita laporkan sebagai harta. Bisa dipahami ya? Nah, caranya gini. Jadi, nanti kalau sudah ketemu angka equity-nya yang tertulis di monthly report, masukkan angka itu ke kolom harta pada akhir tahun di sistem DJP. Nanti di kolom komentar bisa ditulis kode-kode saham yang dimiliki atau ditulis untuk trading saham misalkan. Kalau kemarin saya tulis trading saham. Nah, ini. Contohnya ini. Jadi, kalau bingung ya, kalau bingung, masuk ke email. Nah, nanti cari aja monthly report di situ. Ketik monthly report. Nah, nanti muncul banyak. Nah, yang kita gunakan adalah yang 5 Januari. Karena berarti 5 Januari ini adalah monthly report pada bulan Desember 2000 sebelumnya. 2021 ini. Inilah yang kita laporkan sebagai harta. Caranya gimana? Semua yang dimasukkan di situ, yang ada di equity itu, masukkan di kolom ini. Harta pada akhir tahun. Kalau belum, berarti klik tambah nanti. Masukkan saham. Perorannya kapan. Harga perorannya berapa. Nah, nanti di sini bisa ditulis sebagai kode-kode sahamnya yang dipunya atau ditulis keterangan untuk trading saham. Yang penting ditulis angkanya benar. Ini hanya contoh saja. Bisa dipahami? Seperti Profita? Nah, jadi itu. Jadi, saham sebagai harta sudah clear ya. Gampang itu, Tok. monthly report, duitnya ada berapa, itu kan, itu catat masukkan di kolom harta pada akhir tahun. Selesai. Nah, selanjutnya, saham sebagai bisnis. Wah, ini salah harusnya. Ini nomor dua ini. Maaf, maaf, maaf. Nah, kalau saham sebagai bisnis, itu gunakan data text report yang bisa diunduh dari aplikasi trading sekuritas. Tidak semua sekuritas men-support ini ya. Tolong dipahami. Ada yang harus kirim email ke kantor pusat. Tapi kalau dipahami, itu bisa. Bisa ngunduh sendiri. Caranya nanti bisa masuk ke menu portfolio, kemudian digeser ke kiri, ada menu text report. Nah, bentuknya nanti saya tunjukkan bentuknya. Nah, ini. Contohnya ini. Nah, ini. Jadi, masuk ke menu portfolio, geser-geser ke kiri, nanti sampai ada text report. Nah, ini. Silahkan diklik ini. Nanti akan muncul pilihan apa. Nanti pilih yang all. Transaksi report all. Gitu kan. Transaksi report all. Tahun berapa? Gitu kan. Saya sampai 2018 bisa. Nah, kemudian setelah kita klik tahunnya, kemudian akan muncul ini. Nah, ini. Akan muncul konfirmasi. Text report request confirmation. Klik execute. nanti tinggal udah masuk ke email. Silahkan dibuka. Bentuknya seperti ini. Nah, bingung, Pak. Jelasin pisan. Ini bentuk seperti ini. Jadi, nanti ada namanya kita di sini, nomor masyarakat di sini. Kemudian transaksi kita mulai Januari. Nah, berapa. Kemudian berapa. Nah, total yang paling bawah inilah, yang di value inilah yang kita laporkan. Nah, ini adalah total value-nya. Ini adalah pajaknya. Nanti setelah ketemu ini, masukkan ke kolom, nah ini, masukkan ke DJP, ke kolom penghasilan yang dikenakan PPH final dan atau persifat final. Masukkan angka total value ke kolom DPP atau penghasilan bruto. Masukkan angka sales tax ke kolom PPH terhutang. Jadi, seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi masukkan di sini, masuk ke bagian A ini, penghasilan kekenakan PPH final dan atau persifat final. Cari nanti pilihannya. Penjualan salam di bursa efek. Klik di sini, gitu kan. Kemudian masukkan ini. Nah, ini. Muncul di sini. Tambah. Nanti bisa tambah. Kemudian muncul tadi. Nah, ini. Masukkan DPP-nya ini, penghasilan bruto, masukkan total transaksi kita. PPH terhutangnya masukkan sales tax-nya. Nah, kemudian otomatis sistem seperti ini. Nah, inilah teman-teman dua yang harus kita laporkan kalau kita punya saham. Bagi investor bisa saja punya saham, tapi enggak ada tax transaksi. Enggak ada ininya. Enggak ada PPH bersifat finalnya. Kenapa? Mungkin pada tahun itu dia enggak transaksi sama sekali. Karena nabungnya dari tahun kemarin, misalkan. Seperti itu. Nah, tapi setiap trader pasti punya harta. Kenapa? Karena 31 Desember kita punya harta. Kalau 31 Desember kita enggak punya harta, kan monolipot-nya ada itu. Bulan Desember, misalkan bulan tanggal 5, 6 sebelumnya. Nah, itulah. Jadi, kalau mau melaporkan sebagai harta, yang kita unduh adalah monolipot. Kalau yang kita gunakan dari bisnis, yang kita laporkan sebagai bisnis, kita ambil dari teks report yang ada di aplikasi trading sekuritas. Cuma itu, teman-teman. Hanya dua itu. Terkait dengan pajak. Jadi sudah selesai. Simple, kan? Kita laporkan ini, teman-teman. Daripada bermasalah nanti-nantinya. Karena sekarang bisa dibilang, kita itu sekarang tidak bisa bersembunyi dari pajak. Enggak bisa. Ya sudah, pasti akan kena pajak. Karena pajak sekarang punya akses kemanapun. Ya ke sekolitas, ya ke bank, ya ke kooperasi, dan seterusnya. Bahkan sekarang kita transfer 500 ribu via ATM pun, ada keterangannya NPWP. Jual emas pun sama. Nah, itulah, teman-teman. Penjelasan saya tentang pajak saham. Semoga bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan jawab di komentar. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.